Presiden Jokowi Dodo 29 Juni Kedatangan Jokowi disambut hangat oleh Zelensky di pintu masuk istana Sekitar pukul 15 waktu setempat Setelah penyambutan, kedua pemimpin negara itu melakukan sesi foto bersama Dan dilanjutkan pertemuan empat mata di istana Dikutip dari siaran persekretariat Presiden, Jokowi menyampaikan sejumlah hal kepada Zelensky Salah satunya mendorong agar penyelesaian konflik dengan Rusia segera dilakukan meski dirasa sulit Menurut Jokowi, semangat perdamaian tidak boleh sampai luntur Parang nomor satu di Indonesia itu bahkan menawarkan diri untuk menjadi pembawa pesan dari Zelensky kepada Putin Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan Tak lupa, Jokowi juga mengundang Zelensky secara langsung untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada November mendatang Sementara itu, Presiden Jokowi mengunjungi istana Kremlin untuk bertemu Presiden Putin pada Kamis 30 Juni Jokowi juga disambut hangat oleh Putin dan keduanya tampak berjabat tangan Kedua pemimpin negara itu melakukan pembicaraan secara intens membahas sejumlah isu Yang kemudian disampaikan dalam konferensi pers Poin utama yang menjadi sorotan adalah Jokowi mendorong penyelesaian damai dalam konflik Rusia dan Ukraina Selain jalan damai, menurut Jokowi, ruang dialog juga harus terus dikedepankan Presiden Jokowi mengaku telah menyampaikan pesan yang dititipkan Zelensky kepada Putin Dengan tegas, Presiden Jokowi siap untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!